Halo semuanya, balik lagi balik simansi gaming disini kali ini kita bakal ngebahas tentang card pool 2 nah card pool 2 ini dimulai dari level koleksi 218 sampai kalian yang level 474 setelah 474 kalian akan masuk ke card pool 3 yang dimulai dari 486 sampai tak terbatas kita belum tau pastinya nah di card pool 2 ini kita akan ngebahas ada 25 kartu yang akan kita bahas satu persatu di in game marvel snap, yuk kita langsung bahas aja kartunya jadi yang pertama itu ada agen 13, si agen 13 ini mempunyai 1 energi dengan 2 power, ini mempunyai efek on reveal menambahkan sebuah kartu acak ke tanganmu, si agen 13 ini cocok banget buat deck the collector yang nantinya dia ada juga di card pool 2 atau kalian yang familiar dengan deck dino ya, jadi si agen 13 nanti ini juga bisa buat deck dino ketika kalian udah mendapatkan dino dan devil dinosaur di card pool 1 gitu nanti akan lebih perfect lagi ketika kalian di card pool 2 sudah mendapatkan to collector, yang bisa mendapatkan keuntungan dari efeknya si agen 13 ini gitu oke, kita langsung masuk aja ke kartu berikutnya, kartu berikutnya itu ada bucky barn, si bucky barn ini dengan 2 energi dengan 1 power saat ini dihancurkan buat winter shoulder sebagai gantinya, jadi si bucky barn ini ketika dihancurkan, dia bakal berubah menjadi winter shoulder, nah ini membuka babak baru untuk deck destroyer ya jadi deck destroyer itu di card pool 1 paling komponnya cuma nova dengan carnage, ataupun nova dengan deadlock tapi dengan adanya winter shoulder jadi kita bisa nova winter shoulder dalam 1 lokasi setelah itu kita carnage ataupun deadlock di kartu berikutnya ada si cloak dengan 2 energi dengan 4 power dia on reveal pada putaran berikutnya kedua pemain dapat memindahkan kartu ke lokasi ini jadi si cloak ini itu untuk deck move ya aku udah bilang kemarin pas nge-review deck move kalian bisa lihat nanti aku pin di atas ini si cloak ini sangat dibutuhkan untuk deck move dan dia berada di card pool 2 karena dia punya efek on reveal pada putaran berikutnya kedua pemain dapat memindahkan kartu ke lokasi ini jadi nanti di turn selanjutnya ataupun giliran selanjutnya kalian bisa memindahkan kartu ke lokasi dimana cloak itu berada jadi biasanya yang bakal dipindahkan itu adalah si vulture dia juga ada di card pool 2 ataupun multiple man ya yang dia udah ada di card pool 1 jadi cloak ini sebagai kuncinya untuk deck move juga oke kita langsung lanjut aja ke kartu selanjutnya ada oke ada si ebenemau si ebenemau ini dengan 1 energi dengan 7 power dia mempunyai efek kamu tidak bisa memainkan ini setelah putaran ketiga on going kamu tidak bisa bermain kartu disini jadi si ebenemau ini bikin kita gak bisa main ya di suatu lokasi ketika ada si ebenemau tapi si ebenemau ini kalian tidak bisa dikeluarin ketika udah tern 4 5 6 itu gak 7 kalau misalnya ada limbo ya itu gak bisa di kalian mainin kalian harus maininnya di turn 1 2 atau 3 gitu nah gimana caranya biar bisa ebenemau ini tetap eksis ya itu kita bisa di comboin dengan tadi ya kartu sebelumnya itu ada cloak jadi kita bisa nurunin ebenemau dulu setelah itu nanti kita pindahin dengan cloak ke lokasi lain yang udah mulai penuh gitu ya nah gitu caranya sehingga kita mendapatkan advantage 7 power soalnya jarang juga ya 1 energi dengan 7 power itu sangat powerful banget gitu walaupun dia punya downside tapi kita bisa mengakalinya dengan cloak tadi ya biar kita bisa pindahkan sehingga lokasi yang tadinya ada ebenemau bisa kita tempatin kartu yang lainnya gitu oke kita lanjut ke kartu selanjutnya nah kita masuk ke kartu yang menyebelin di kartu 2 yaitu adalah hobgoblin dia punya 5 energi dengan power minus 8 jadi dia punya efek on reveal laluanmu akan mengendalikan kartu ini jadi nanti si hobgoblin dia bakal terbang dari lokasi kalian ke lokasinya lawan kayak kita mengirimkan minus 8 ke lokasi lawan gitu nah si hobgoblin ini sangat menyebalkan ya karena dia minus 8 ini bisa menyebalkan untuk musuh ataupun menyebalkan untuk kita kalau kita dapat si hobgoblin ini gitu apalagi kalau si hobgoblinnya berada di tempat armor berada ya ataupun lokasi wakanda yang gak bisa ngancurin kartu di lokasi tersebut gitu gimana menurut kalian apakah hobgoblin menyebalkan atau enggak ya coba tulis di kolom komentar bawah aku pengen tau ya tapi hobgoblin ini ada cara itunya encounter nya yaitu dengan cara kosmo tentunya ataupun kalian memenuhin 4 lokasi yang kemungkinan bakal dijatuhi oleh hobgoblin gitu kita langsung pindah ke kartu selanjutnya aja kalau gitu selanjutnya ada si iceman dia punya 1 energi dengan 2 power dia unreveal memberikan 1 kartu acak di tangan lawan plus 1 cost jadi lawan yang ada di tangan itu cost nya ditambahin 1 tapi maksimal 6 karena gak ada 7 itu gak ada jadi maksimal si iceman ini berguna untuk mengganggu kartu di tangan lawan sehingga cost nya bertambah dan kemungkinan untuk mengebrick kombonya lawan kalau misal dapet yang kena adalah devil dino juga marem devil dino jadi 6 mana dan paling gak dia bisa ngeluarin dalam 1 game itu cuma 1 kali contohnya kayak gitu gampangannya oke kita langsung cepat aja ganti kartu lagi ke kartu selanjutnya yaitu dia punya 4 country dengan 1 power dia punya efek on reveal memainkan sebuah kartu dari deck kamu di lokasi ini jadi dia bakal mainin kartu yang dari deck kalian tapi random ya ingat ini random jadi kalian bakal bisa dapet jelek bisa dapet bagus itu tergantung dari kehokian kalian tapi ada caranya itu kalian itu memainkan di deck kalian itu menggunakan banyak kartu kartu yang gede ataupun efeknya yang bagus nah kalian harus ngapalin kartu kartu yang masih tertinggal di deck gitu misal nanti kartu di deck masih ada kayak Odin ataupun Invenout yang powernya 20 nanti kita bakal bahas itu itu kalian bisa targetin gitu semisal masih di deck kalian masih ada kedua itu ataupun 2 kartu itu masih ada di belum kalian draw nah itu bisa kalian targetin dengan si jubil ini jadi itu ada triknya jadi bukan terlalu RNG banget walaupun nanti yang keluar bakalan RNG tapi paling gak kan sekarang RNG paling cuma jadi 50 banding 50 atau nanti jadi 25 banding 25 tapi kalau 25 banding 25% tapi kalau yang tersisa adalah yang bagus bagus juga gak apa-apa gitu masih make sense untuk si kartu jubil ini oke selanjutnya kita masuk ke kartu selanjutnya di kartu selanjutnya ada si killmonger ini juga kartu paling mantep banget untuk di kartu 22 apalagi kalian yang udah pernah ketemu killmonger walaupun dia punya 3 energy dan 3 power aja tapi efeknya ini ngerikan on reveal menghancurkan semua kartu dengan 1 cost energy jadi killmonger ini bakal ngancurin kartu dengan 1 energy yang ada di board semuanya 3 lokasi itu bakal kena efeknya dari killmonger semua jadi dia bisa ngeratain semua kartu dengan 1 cost energy nah si killmonger ini juga bisa di coboyin kalau kalian punya nova jadi kalian main nova dengan killmonger sehingga kita bisa ngepop up dan ngebuff ke semua kartu yang ada di lokasi kita sendiri itu juga bisa atau sekalian ngancurin kartu kartunya lawan seperti yang bagus dihancurin oleh killmonger itu sunspot end main terus kartu satu cost lainnya yang menyebelin misal ebony mau itu juga bisa diancurin oleh killmonger gitu jadi killmonger ini menurutku mantep banget di kart pool 2 selanjutnya ada sealage sealage ini dengan 5 energy dan 3 power di on reveal hilangkan kemampuan dari semua kartu di tangan jadi semua kartu di tangan lawan itu bakal di disable jadi efek efeknya udah gak bisa lagi dipakai jadi sealage ini untuk ngedisable kartu di tangan lawan kartu selanjutnya ada morbius si morbius ini dia punya 2 energy dengan 0 power si morbius ini punya efek ongoing plus 2 power setiap kali kamu membuang kartu di permainan permainan ini jadi setiap kalian ngediscard si morbius ini bakal plus 2 power nya seperti itu jadi dia bisa sebagai carry ketika kalian memainkan deck discard di pool 2 ataupun dengan pool 3 nantinya selanjutnya ada si nakia si nakia ini dia punya 3 energy dengan 1 power si nakia mempunyai efek on reveal memberikan 2 kartu paling kiri di tangan mu plus 2 power jadi kartu di tangan kalian yang paling kiri itu bakal di plus 2 power oleh si nakia selanjutnya ada si okoye dia punya 2 energy dengan 2 power si okoye ini punya efek bakal ngebuff semua kartu yang ada di deck kita sebesar 1 power gitu dan si okoye ini bagus banget ketika di kamar touch ya ataupun ketika si okoye ini dikurangin cost nya gitu terus terus selanjut selanjut lagi ke rino si rino ini dia punya 3 energy dengan 3 power dia punya on refill hancurkan lokasi ini menghilangkan kemampuannya jadi dia kayak scarlet witch gitu ya tapi kan scarlet witch itu bakal merubah lokasi tapi bakal random tapi si rino itu bakal ngebikin yang namanya lokasi ruins lokasi ruins itu dia gak ada efeknya sama sekali jadi jadi rino ini bisa ngereset lokasi yang mungkin membuat kalian tidak untung jadi selanjutnya adalah si cybertooth dia punya 3 energy dengan 4 power ketika kartu ini dihancurkan kebalikan ke tanganmu cost kartu menjadi kosong jadi si 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 dihancurkan dengan carnage ataupun deadlock si sabertooth ini langsung balik lagi ke tangan dan kosnya menjadi 0 nah si sabertooth ini tadi dia kebuff oleh okoye ataupun nakia dia bakal kembali ke tangan dengan buff nya tersebut jadi si sabertooth ini juga lumayan untuk destroy tapi karena dia punya energy 3 jadi jarang dipakai gitu guys selanjutnya ada si sandman dia punya 4 energi dengan 1 power dipunya efek ongoing pemain hanya bisa memainkan 1 kartu dalam 1 putaran jadi si sandman ini termasuk kartu annoying ataupun perusak deck lawan jadi dia hitungannya adalah control karena nanti musuh cuma bisa mainin 1 kartu termasuk kita cuma bisa mainin 1 kartu kalau musuh musuh ketika itu main swarm deck swarm atau deck yang energinya kecil tentunya mereka bakal kalah karena mereka cuma bisa ngeluarin 1 kartu setiap putaran jadi si sandman ini lumayan bagus juga karena bisa nge-stalling lawan juga nge-lock lawan juga dan ngebikin musuhnya cuma bisa ngeluarin 1 kartu sedangkan kita mestinya tentunya sudah siap dengan 1 kartu tapi punya power gede ataupun impact yang gede selanjutnya ada katu annoying banget selain sandman yaitu Scorpion dia punya 2 energi dengan 2 power dia punya efek on reveal memberikan kartu di tangan lawan dengan minus 1 power jadi semua kartu yang di tangan lawan itu bakal diminusin 1 power oleh Scorpion ini tentunya si Scorpion ini bagus banget ketika dikeluarin dengan lokasi kamar touch ataupun nanti Odin tapi kalau Odin semisal diturunin mana sampai kecil banget tapi bisa dengan Elysium ataupun nanti ada kartu yang namanya wave yang bisa ngebuat si Odin bakal jadi 4 mana terus selanjutnya ada Sang Chi si Sang Chi ini dia punya 4 energi dengan 3 power dia punya efek on reveal menghancurkan semua kartu musuh di lokasi ini yang memiliki 9 power atau lebih jadi dia langsung bisa memusnahkan 4 kartu sekaligus ketika 4 kartu lawan itu power atau 9 gitu jadi Sang Chi ini termasuk kartu kontrol yang bisa kita selalu bawa jadi Sang Chi ini aslinya bisa ditaruh di deck mana aja karena dia bisa untuk meng-counter kartu kartu yang power gede gede kita bisa membawa jadi kita bisa membawa Sang Chi untuk ngebunuh Dino ngebunuh Invernote ngebunuh mereka Chavez itu bisa kita Sang Chi jadi semua bakal di bumi hanguskan dengan tiga energi dengan dua power di on reveal membanjiri lokasi ini talent berikutnya adalah kartu giliran terakhir yang bisa dimainkan disini jadi dia efeknya hampir seperti kayak rhino kalau rhino tadi kita merubah sebuah lokasi jadi ruin dia gak punya efek sama sekali kalau si storm itu bakal ngebikin floated atau banjir lokasi banjir ini atau floated ini cuma bisa dimainin di giliran tersebut ataupun giliran next round bakal jadi giliran terakhir sehingga kalau nanti udah gilirannya kelar itu dia bakal menjadi floated atau terbanjiri setelah itu kartu gak bakal bisa dimainin lagi di floated tapi tetap masih bisa dipindahkan ke area floated ini tapi kita cuma gak bisa mainin kartu disini selanjutnya ada sunspot dia punya satu energi dengan satu power dia punya efek di akhir setiap putaran dapatkan plus satu power untuk setiap energi yang tidak terpakai jadi setiap kalian gak menggunakan energi kalian sepenuhnya atau tersisa gampangnya si sunspot ini bakal ngekonsum atau ngemakan bisa energi yang tersisa tersebut jadi misal kita ada di giliran ketiga kita cuma gunain dua energi aja jadi kan sisa satu energi sisa satu energi ini bakal nambah ke power sunspot makanya sunspot ini ketika renosul di pool 2 kemungkinan banyak banget yang bakal pakai sunspot ini karena dia bagus banget terus selanjutnya setelah sunspot itu ada swarm dia harusnya itu untuk deck discard jadi deck discard di pool 2 itu mulai naik itu gara gara termasuk gara ada swarm dan ada tadi yang sudah kita bahas adalah morpheus disini swarm dia punya 2 energi dengan 3 power punya efek ketika dibuang dari tanganmu atau di discard dari tangan kita si swarm ini bakal menambahkan 2 salinan ke tangan kita yang memiliki 0 cost atau 0 cost jadi di swarm ini nanti bakal jadi 2 dia punya energinya 0 atau 0 dan dia punya 3 power bagusnya swarm ini juga power atau 4 power itu kan udah powerful banget ya apalagi nanti swarm energinya cuma kosong gitu ataupun 0 terus selanjutnya setelah swarm itu ada the collector jadi the collector ini juga bagus banget untuk deck dino kalian yang kalian suka mainin deck dino devil dinosaur ini sangat cocok banget ya karena the collector punya efek ketika kartu memasuki tanganmu dari mana saja kecuali dari deck milikmu si the collector ini bakal plus 1 power dia punya 2 energi dengan 1 power tapi dia bisa nge-carry kalau kita memainkan deck dino tadi ya ada moon girl ada white queen terus ada kartu baru di 22 yang udah kita bahas juga ada sentinel yang bisa nge-buff si the collector ini sampai tinggi banget terus selanjutnya setelah collector itu ada the infernaut dan infernaut marvel snap gitu karena dia punya power tertinggi yaitu 20 dan dia punya energi 6 gitu nah tapi si the infernaut ini punya karena punya energi yang gede banget dia punya syarat tertentunya ya jika kamu memainkan kartu pada putaran terakhir kamu tidak dapat memainkan kartu ini gimana sih maksudnya the infernaut ini cuma bisa dimain ketika onde sebelumnya ataupun giri sebelumnya kalian gak mainin kartu sama sekali gitu jadi infernaut ini dia punya 6 anak cos jadi di turn 5 atau giliran kelima kalian jangan mainin kartu sama sekali ya sehingga nanti di turn 6 kalian bisa ngeluarin the big boy ini dengan power 20 aku juga udah pernah bikin videonya ini jadi kalian bisa langsung tonton aja terus the infernaut ini bagusnya di combo dengan sunspot ya karena tadi di turn 5 kita gak ngelakuin apa-apa jadi kita punya sisa 5 energi sisa 5 energi itu bisa masuk langsung ke sunspot untuk menambahin powernya terus selanjutnya setelah the infernaut itu ada yang namanya vision dia punya 5 energi dengan 7 power nah ini the vision dia bagus banget untuk deck move karena dia bisa pindah pindah setiap putaran jadi kalian bisa mindah-mindahin setiap putaran si the vision ini bedanya dengan neck lower kan dia cuma si neck lower cuma pindah satu kali aja tuh tapi si the vision ini bisa pindah berkali-kali gitu guys terus selanjutnya ada vulture ini juga untuk deck move si vulture dia punya 3 power dengan 3 energi jadi si vulture ini jadi carry kedua kalau kalian main deck move lain multiple main si vulture ini ketika dipindahkan dia bakal plus 5 power jadi nanti setiap dia dipindahkan ke kiri ke kanan ataupun ke tengah dia bakal tetap plus 5 power jadi kalau dipindahkan pertama jadi 8 dipindahkan kedua jadi 13 berikutnya jadi 18 dan seterusnya kita pindah dia bakal plus 5 power terus selanjutnya yang terakhir itu adalah warpath untuk menutup dari video ini harusnya ya karena dia menjadi kartu terakhir di pool kedua kali ini nah si warpath ini dia punya 4 energi dengan 5 power dia punya efek ongoing jika salah satu lokasi mu kosong plus 4 power jadi warpath ini bakal plus 4 power ketika kartu lokasi yang lainnya itu ada yang kosong gitu ya jadi kalian kalau main warpath bakal fokus ke 2 lokasi aja karena kalau kalian malah masukin kartu di lokasi yang lainnya ataupun 3 lokasi keisi semua si warpath ini bakal jalan efeknya gitu guys oke kayaknya sampai disini aja untuk penjelasan kartu-kartu yang ada di kartu pool 2 jadi kita mungkin bakal masuk ke tier listnya terlebih dahulu di kartu pool 2 baru masuk ke kartu-kartu yang part 3 ataupun di kartu pool 3 nah di kartu pool 3 menurutku aku gak langsung bahas semuanya karena itu banyak banget ada 16 kartu kalau dibikin satu video itu bakal panjang banget dan kayaknya bakal ngebosenin ya jadi paling kita bakal bagi jadi 2 part jadi ada part 1 dan ada part 2 untuk kart pool ke 3 oke terima kasih yang udah nonton jangan lupa untuk di like dan di subscribe yang belum subscribe tentunya terus di share ke temen-temen kalian yang baru masuk ke kartu pool 2 biar ngerti kartu-kartu di kartu pool 2 itu apa aja ya karena kalau belum ngerti kayaknya bakal overwhelming gitu ya di kartu pool 2 sampai ketemu lagi di video selanjutnya ataupun live stream selanjutnya bye bye marvel selamat menikmati